Intro Halo, selamat datang kembali di channel saya Kembali lagi di seri tempat-tempat orang Instagramable Hari ini aku mau ke salah satu cafe atau tempat makan ya mah? Namanya Kayaknya cafe dan tempat makan gitu Cuma tempatnya bener-bener kecil dan mini Waktu itu aku cuma sempat lewat doang Belum sempat masuk ke tempatnya Dan sekarang aku mau ke sana dan review dan kasih tau ke kalian Berapa harganya seperti biasa dan gimana saya dan lain-lain So buat kalian yang penasaran Just keep on watching Oh iya by the way ini aku sama Mama Seperti biasa dan ditambahin pasukan ini Oke guys, CD itu udah sampe di tempatnya Tapi temen-temen tuh pada gak ikut Kayak tadi sebelahnya udah sampe sini Cuma ternyata masih tutup Terus habis itu sekarang kita kebalik lagi ke sini Tapi temen gak ikut, cuman cuman berdua siang So let's go, kita masuk Oke jadi itu menunya Yang atas tuh yang paling recommended Terus yang kedua ada mie seul Dia kayak ramen Terus yang mie kyoto tuh dia juga kayak ramen gitu Tapi dia goreng Terus itu minumannya Aku cuma mau minum mineral water doang Tempatnya mini banget Kecil banget Tapi lucu banget Bener-bener cuman buat berapa orang lagi Dua Tiga Lima Enam, tujuh, lapan, sembilan Cuman, sembilan orang doang Tapi lucu banget tempatnya Terus abis itu tuh aku udah pesen yang mie kota Sama yang mie kyoto Biar kita nyobain yang kuah Sama yang gorengnya Nanti kita review Review kalo udah jadi ya Terima kasih telah menonton Oke guys, jadi ini mie nya udah dateng Ini yang kota Oke guys, jadi sekarang aku mau nyobain yang mie kotanya Katanya kalian recommended disini tuh yang mie kotanya ini Tapi kayak gini Mari kita cobain Ini dapet bakso juga ya Ini kalian gak dapet bakso tuh harinya dua lima Aku bingung ini kayak mie apa enak sih Enak, enak, enak Tapi enak, enak Maksudnya kayak Jadi dia kayak mie ayam-mie ayam gitu Kayak model mie ayam Jakarta-jakarta gitu Tapi dia bedanya mie nya Gede Kayak ramen Ramen tuh loh Terus disini juga Macem-macem Disini cuma ayam doang Sama ada bakso, sama ada sawinya Oke guys, ini baru banget dateng Yang ini namanya mie kyoto Dia mie nya beda ya Dia mie nya kecil-kecil Nih Terus ada jagungnya Sama ada Ini ayam juga ya mbak? Oke, kalau yang di mie kota Itu namanya Itu pakai ayam kecap Kalau yang ini, yang kyoto Itu pakai ayam Dari yaki Dan dia tanpa kuah ya guys Guys, sebenernya kalau mau kasih Kayak buluk banget Karena ini Panas Minusnya adalah ini panas Ada asinnya sih Cuman panas Karena Karena asesuennya lagi rusak Jadi waktu dia masak Kayak panas Dan plus Selain kan tempatnya kan kecil Jadi tambah lagi Kerasa panas Jadi kayak sorry banget Kalau kita buluk Ini kayak mie up ya Ini kayak mie shiratohan Ini ada toge nya guys Terima kasih Oh guys, terus disini dia ada pakai Stanley steel straw Belum pernah ngerasain mie kayak gini Sebelumnya sih Bapak aku Tapi amin enak Mie nya tuh kayak wangi tau Kayak wangi gitu Ini ada gajunya apa gimana mbak? Nah itu partinya miso butter Oh, miso butter Ternyata Ternyata makanya gimana sih Ini ngasih mah Belum pernah ngerasain Ini udah gini sebelumnya Ini kalau di lidah aku Kayaknya kurang cocok ya Mungkin bagi kalian yang udah pernah nyoba Mungkin bisa juga cukup gak sih Tapi kalau aku lebih distra yang gini sih Iya kan mah? Gak salah ini sih Beda Rasanya beda banget Pakai butter dia Makanya aku bilang Akhirnya pakai keju Tapi pakai butter Emang terasa creamy-creamy gitu Ya creamy-creamy Cuman creamy gak sih mah? Beda Bukan creamy Carbonara gitu loh guys Jadi tempat ini bukanya dari jam 11 siang Sampai jam 8 malam Tempatnya itu ada di Ada di sebelah timurnya SMP Piri persis Tempatnya cuman kecil banget Nama tempatnya adalah Mie and You Gitu Terus harganya udah aku sebutin juga Tadi Kalau menurut aku sih aku lebih suka yang ini Masuk minyak gede-gede tapi Aku lebih suka yang ini Kalau sama Aku lebih suka yang ini Cuman aku emang lebih suka yang ini Lebih enak gak sih mah ya mas? Tempat itu bener-bener kecil Tapi kalau buat foto bisa bagus banget gak sih mah? Estetik banget Cepannya kayak Toko-toko di Seminyak Bali gitu loh Kayak kafe-kafe di Seminyak Kayak kecil-kecil tapi estetik Pokoknya ini overall lucu banget sih tempat Untuk tempatnya lucu banget Minusnya adalah cuman panas doang aja Untuk harga mungkin agak little bit pricey Untuk harga mie Ya tapi gak bisa juga dibandingin sayangnya ayam-ayam biasa sih Cuman menurut aku Pokoknya intinya harganya sekitar segituan Jadi kalian bisa siapin dompet Menuhnya disini dikit jadi kalian gak banyak pilihan gitu loh Porsinya termasuknya porsinya besar ya Banyak porsinya Menuhnya berapa? Jadi yang satu berdua Iya jadi gak begitu mahal Cuman gak cuma jatuhnya Yang satu berdua kan mahal Oke udah nanti kalau ada info lagi Bakal aku akit ya pak ya Oke guys jadi overall tempatnya sih lucu banget Dan kalian lihat kayak Emang lucu itu ya mas tempatnya? Kecil lucu Begitu lewat aja udah kayak Iya overall sih enak Mie nya juga enak Ya jarang gitu ya mas Mie yang butuhkannya kayak gitu Oke terima kasih buat kalian yang udah pernah nonton Jangan lupa di like dan di subscribe And I'll see you on my next video Bye Comment di bawah ya kalian pengen video apa I'll see you on my next video Bye